selamat menikmati tempe, nangka muda yang sudah dipotongin dan sudah saya rebus dengan garam dan juga disini saya menambahkan tempe yang sudah dipotong kotak-kotak kecil bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kemiri, daun jeruk, laos, serai, daun salam, dan juga santan saya pakai santan instan ya kunyit bubuk, bumbu kaldu ayam, ketumbar, gula, dan garam bumbunya saya blender aja ya teman-teman kita masukkan semua bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan juga lombok besarnya lalu tambahkan ketumbar setelah halus, kita masak langsung di atas wajan karena saya pakai air, kita satkan dulu airnya ya kita tumis-tumis sampai airnya sat, nah seperti ini nanti kita tambahkan minyak nah kita aduk terus sampai antara minyak dan bumbu tercampur menjadi satu dan matang nah kita aduk-aduk terus sampai harum lalu kita tambahkan gula, garam, kunyit, dan bubuk kaldu ayam kita aduk-aduk terus sampai matang dan merata semuanya tambahkan lengkuas, serai, daun salam, dan juga daun jeruknya yang sudah dirobek-robek kita aduk-aduk, kita campur-campur menjadi satu lalu setelah itu kita masukkan gorinya atau nangka mudanya dan juga masukkan tempenya kita aduk-aduk sampai merata lalu kita tambahkan air biar bumbunya tercampur dengan sayurnya nah seperti ini nanti kita tambahkan air lagi ya teman-teman lalu kita ukep dulu agar bumbunya meresap ke dalam sayur dan juga ke dalam tempenya nah kita aduk-aduk nah ini setelah kita ukep dan mendidih kita aduk dulu lalu kita tambahkan santan ya teman-teman nah disini saya pakai satu santan intan yang ukuran kecil aja kita aduk kita koreksi rasa nah setelah rasanya pas dan mantap bisa kita sajikan ini rasanya magnus banget nah seperti ini jadinya teman-teman mudah bukan cara membuatnya nah jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh